Halo, Assalamualaikum, jumpa lagi di channel youtube aku Gimana kabar teman-teman semua, semoga baik dan sehat selalu, amin Di video kali ini, aku akan membuat home to rumah sederhana Rumah di pedesaan yang deket tepi jalan raya Rumah berbentuk L Karena waktu itu, gak ada model-tipe rumah model ini, model itu teman-teman Atau model perumahan yang ada, cuma model yang seperti ini, yang waktu itu booming Karena ini dibangun pas tahun 2000-an teman-teman Jadi modelnya seperti ini Dan kebetulan, hari ini ada tukang yang lagi memperbaiki genting Karena kayunya sudah mulai rapuh Dan juga plafonnya ada yang sudah rusak teman-teman Karena terkena air hujan Dan juga rumah ini sudah lama banget teman-teman Gak dicet Jadi warnanya sudah ada yang pudar dan juga berlumut Dan ini penampakan pintu depan rumah aku teman-teman Ayo masuk Assalamualaikum Tada Dan ini dia Penampakan ruang tamu aku teman-teman Luansanya abu-abu Oh iya Ini tuh aku ngecat sendiri loh teman-teman Kordernya juga aku jahit sendiri Pintu juga aku ngecat sendiri Cocok lah ya jadi pak tukang Lanjut ke sini Di sini itu area ruang TV Area tempat bersantai Nonton TV bareng keluarga teman-teman Kadang juga suka ngumpul tidur di sini Oh iya TV nya juga itu TV jadul TV nya udah 10 tahun lebih teman-teman Di sini ada kasur Di ruangan ini aku juga ngecat sendiri teman-teman Dan ini kamar pertama Ini kamar aku sama pak suami Temanya putih sama biru Tapi korden nya gak matching banget warna hijau Ini penampakannya Kamar tidur aku Oh iya teman-teman Kita belum kenalan kan ya Kenalin ya teman-teman Aku itu Wahyuni Biasa dipanggil mama uni sama anak-anak Dan aku itu dari Bondowoso teman-teman Salam kenal ya Dan jangan lupa support channel aku Dengan cara like komen dan subscribe Juga share ke media sosial yang kalian punya Terima kasih Ada lemari kecil Itu isinya baju-baju adik kanza Di situ juga ada gerenjang kotor Sama tempat sampah Di sini kamar kedua Luansanya warna hijau Dan entahlah Ini kamarnya Salsabila Tapi yang di sebelah sini Cetnya masih warna putih Karena waktu itu Cetnya gak cukup teman-teman Lantainya juga masih disemen teman-teman Karena waktu itu keramiknya gak cukup Jadi kamarnya disemen semua Lantainya Dan lanjut Ini kamar ketiga Ini kamarnya Juwita Tapi ini gak ada kasurnya ya teman-teman Karena Juwita tidurnya sama Salsa di kamar yang nomor 2 Di sini cuma ada lemari Sama kaca doang teman-teman Jadi gak Gak ada kasurnya Dari area sini Kita lanjut ke ruangan ini Ruangan tempat aku jahit Sebenarnya Aku tuh belajar jahit Belajar di youtube teman-teman Gak Gak belajar Atau sekolah jahit Gak Belajar otodidak Belajar online di youtube Dan ini penampakan ruang tamu L aku Masih sederhana dan gak ada hiasan dindingnya teman-teman Ini penampakan depan Halaman depan Itu sudah parah banget kayunya teman-teman Plafonnya juga ada yang sudah jatuh Dan itu penampakan jalan rakyatan teman-teman Jalan yang kalau mau ke Jember bisa lewat sini Atau mau ke Banyuangi juga bisa lewat sini teman-teman Ruang tamu ini bener-bener sederhana sekali teman-teman Dan ini masih di area ruangan jahit aku Sebenarnya aku tuh suka banget teman-teman ngejahit Dulu itu aku kalau ngejahit pakai tangan Suka bikin baju boneka Karena kata pak suami Kasih ya Lihat aku ngejahit pakai tangan Terus dibeliin Katanya biar bakat aku tuh bisa dikembangkan teman-teman Dan ini penampakan rumah adik ipar aku Ini halaman belakangnya teman-teman Dari ruangan jahit kita ke ruangan yang sebelah Ruangan santai Kalau siang ngumpulnya disini teman-teman Anak-anak suka main disini Pak suami juga suka nokrong disitu Kadang suka ngerokok disitu Itu sudah ada kopinya Dan disini juga ruangan sholat Ruangannya sederhana sekali teman-teman Disini juga ada tenda mainan Punya salsa sama juita Dan itu jemuran yang belum dilipat Dan dibelakang tenda itu Ada kamar teman-teman Tapi aku jadikan gudang Dan dari sini Bisa lihat Itu Sawah Sebenernya sih Bukan sawah Kalau kata orang sini tuh Tegel Tegal Itu juga ada buah nangka Kalau 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 lagi hujan besar Lihat banjirnya tuh dari sini teman-teman Dari ruangan sini Kita lanjut ke dapur aku Dan ini dapur aku Dapur sederhana Masih dapur semen Lantainya juga semen Dan masih kasar Belum diaci Disini ada meja makan Juga ada rak Dan itu dispenser mainan Punya anak-anak Ada kulkas Dan di sebelah sini Ada laci Tempat aku kalau Nyimpan mie Nyimpan Stok gula Stok tepung Juga ada dispenser beras Sama dispenser air Ada magic Kompor yang Super wow Dan disini Tempat cuci piringnya Pokoknya Dapurnya tuh Bener-bener masih sederhana Teman-teman Disini ada rak piring Juga ada Tuples-tuples Gula Kopi Tepung Disitu juga ada Keranjang-keranjang Perbawangan Dan dibawah sini Di kolongnya ini Kolong meja dapurnya Tempat aku Naruh panci-panci Panci-panci gosong Soalnya Dulu itu Panci-panci nya Dipakai Dianut teman-teman Tungku Tungku kayu Jadinya item-item Dan aku gak beli lagi teman-teman Masih pakai Masih tetep pakai yang itu Dan disini ada Rak Rak Tempat Sabun-sabun Stok sabun Sama Alat peng Lanjut Kesebelah sini Disini Kamar mandi aku teman-teman Tadaaa Dan Aku lagi ngerendam baju Dan Di sebelah sini Ada gantungan handuk Atau monorok handuk Sama baju Dan ini penampakan belakang dapur aku teman-teman Oh iyaaa Aku bikin video ini tidak bermaksud untuk pamer ya teman-teman Atau minta dipuji Ini Aku buat video ini Untuk meninspirasi Teman-teman semua Tidak ada niatan untuk pamer Dan terima kasih sudah menonton video aku sampai selesai teman-teman Semoga video aku menginspirasi teman-teman semua Assalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa